Nama Fujianti Utami alias Fuji belakangan ini menjadi topik hangat perbincangan warganet di media sosial. Adik Fadli Faisal itu sendiri masih sering dikaitkan dengan sang mantan, Tarik Halilintar, maupun dibandingkan dengan Aliah Masaib. Baru-baru ini, Kikusumo sebagai seorang paranormal meramal keberuntungan Fuji di tahun depan. Dalam video yang dibagikan oleh akun TikTok Cuma Konten 0, Kikusumo menyebut jika Fuji akan semakin bergelimang harta di 2024. Mulanya, Kikusumo menjelaskan perihal sifat tahun 2023 dan 2024 yang merupakan tahun kelinci air dan naga kayu. Jadi kita baca sifatnya dulu ya. Jadi kalau kita ngomongin tahun, tahun ini adalah tahun kelinci air, jadi banyak unsur air bergulung-gulung, ucap Kikusumo. Fuji yang lahir pada 2002 masuk ke dalam Shio Kuda. Kikusumo kemudian menjelaskan perihal sifat Shio Kuda itu sendiri dan penerawangannya di tahun ini. Nah kalau Fuji itu kalau kita lihat dari gambarnya muncul Shio-nya Kuda, kalau Kuda itu gembira, berteriak, banyak melempar sesuatu, tetapi di tahun ini dia banyak terendam karena kelinci air, artinya banyak kesal yang gak kesampaian. Banyak emosi yang amburadullah, jelasnya. Tak hanya itu, Kikusumo juga mengatakan bahwa karir Fuji pada 2023 masih mengalami naik turun yang tak stabil. Ia juga dilanda cukup banyak masalah. Tetapi hal itu akan berubah pada 2024. Kikusumo menjelaskan bahwa pada 2024, Fuji diakini akan mendapatkan banyak kesuburan. Kemudian karir tahun ini masih naik turun, biasa. Nah tapi tahun depan itu masuk tahun naga. Naganya naga kayu, jadi mulai 22 Februari ke depan itu namanya tahun naga kayu, di mana perpaduan antara air dan kayu itu tahun kesuburan. Jadi kuda di sini bisa makan banyak rumput, kuda di sini bisa sehat, bisa bergelimang luar biasa, ungkap Kikusumo. Paranormal yang juga menjadi aktor itu menambahkan bahwa jika tahun ini Fuji dilanda masalah, maka masalah-masalah tersebut akan perlahan menghilang di tahun depan. Jadi ibaratnya di tahun ini dapat uang tapi banyak masalah. Tapi di tahun depan itu kejayaannya naik lagi. Lebih tinggi lagi, dan justru permasalahannya akan hilang dengan sendirinya, imbuh Kikusumo. Unggahan tersebut menuai beragam komentar dari warganet. Tak sedikit publik yang turut mendoakan kesuksesan Fuji di tahun depan. Amin, semua orang indigo bilang Fuji akan makin sukses di tahun 2024, tulis akun N, pernah ada yang bilang juga puncak kesuksesan Fuji di 2026. Percaya gak percaya sih, kita percaya sama Allah saja. Komentar An, gak percaya ramalan tapi jika baik mari kita aminkan. Tambah ca, suasana bahagia dan penuh keceriaan terpancar melalui unggahan terbaru di akun Instagram Fuji underscorean milik Fuji. Belum lama ini, Fuji membagikan momen spesial dalam perayaan ulang tahun asistennya, Lucia Rahma. Lucia, yang selalu setia menemani dan menangani berbagai keperluan Fuji selama waktu yang cukup lama, mendapat perhatian khusus dalam momen ulang tahunnya. Kejutan yang memikat hati banyak orang terjadi ketika Fuji memberikan hadiah istimewa berupa buket uang besar kepada Lucia. Unggahan Fuji ini menciptakan gelombang kebahagiaan di kalangan pengikutnya di Instagram. Bukan hanya karena momen perayaan ulang tahun yang menghangatkan hati, tetapi juga karena kejutan berupa buket uang berukuran jumbo yang memberikan sentuhan unik pada perayaan tersebut. Terima kasih telah menonton!